Kali ini terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa magang kemarin. Akhirnya setelah naik ke tahap penyidikan, akhirnya Oknum Perawat RSUD Raden Matahir ditetapkan sebagai tersangkuh nelur tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak magang kemarin. Ini dia pantauan Bang Jek. BP Oknum Perawat RSUD Raden Matahir Jambi yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa magang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh unit PPA Polresta Jambi. Hal ini dibenarkan oleh Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Penetapan tersangka ini setelah penyidik menaikkan status perkara ke penyidikan dan hasil pemeriksaan serta gelar perkara, penyidik menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka karena telah memenuhi unsur pidananya. Diakui Kapolresta, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Oknum Perawat tersebut belum dilakukan penahanan. Berkait dengan status terhadap pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk seluruh latihan lintah dunia penyidikan sudah kita kirim ke penjaksaan. Oh, tapi saat ini belum dilakukan penahanan, Bang? Sudah kita lakukan penahanan, karena masalah penahanan itu ada subyektif berdasarkan lingkungan penyidik. Kita sudah koordinasi dengan ahli pidana dari pihak Universitas Jambi untuk usur pidana memenuhi. Diberitakan sebelumnya, seorang Oknum Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi magang. Mirisnya aksi tersebut terjadi di ruang operasi rumah sakit. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.